Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk seluruh tulur petani dimanapun berada Alhamdulillahirrohbilalamin Tulur-tulur kita semua masih diberikan kesehatan yang baik Bagi saudara-saudaraku yang dalam keadaan sakit Semoga segera diberikan kesembuhan agar kembali lagi dapat beraktifitas normal Merawat tanamannya tulur Di video kali ini hari ini kembali lagi kita ke perawatan rutinan tulur ya Yaitu penyeprean Di tempat saya sini sudah memasuki musim kemarau tulur-tulur Jadi untuk curah hujan sudah beberapa hari ini memang tidak ada lagi hujan tulur ya Jadi keadaan kebun untuk tanahnya sudah kering Ini sudah sempat saya lakukan pengairan karena ini adalah lahan basah tulur ya Tapi di video kali ini ini adalah salah satu nitrisi yang saya kira sangat penting Berperan sangat luar biasa bagi tanaman tulur Nah yaitu asam amino Nah bagaimana manfaatnya nanti terhadap tamaman Simak terus video kali ini tulur ya Dan sebagai pencegahan terhadap hama lalat buah Yang tulur-tulur biasanya sering bertanya Mas untuk insektisida lalat buahnya pakai apa Nah sebenarnya kalau di video-video sebelumnya sudah sering sekali tulur yang muncul ya Cuma-cuma itu-cuma itu saja Cuma karena kita perolingannya Mengikuti apa namanya Mengikuti tata cara tulur ya Jadi untuk hama lalat buah Walaupun sudah memasuki musim kemarau seperti ini Alhamdulillah untuk lahan saya Ada beberapa tulur Tapi memang masih dalam kategori sangat wajar Nah simak terus video kali ini tulur Untuk penyeprean kali ini Ada beberapa pesticida yang akan saya gunakan tulur-tulur Masih dalam standar ya Karena ini juga musim kemarau Jadi kita menyesuaikan dengan keadaan di lahan masing-masing tulur ya Nah masih tetap untuk fungisida Hari ini saya memakai main konsep Ini saya berikan 1 kg tulur Kenapa seperti itu? Karena untuk buahnya yang di pohon itu juga cukup banyak Jadi tangkutnya sangat mudah rontok ya Apalagi di musim kemarau seperti ini Jadi kita perlu berikan dengan cukup banyak tulur ya Masih tetap dengan standarnya tulur ya Nah untuk campurannya Saya menggunakan bahan aktif sulfur Ini saya berikan sebenarnya cuma sekitar 700 gram-an tulur Nah ini sebagai penguat juga tulur Karena untuk beberapa pertunasan juga alhamdulillah masih muncul Nah untuk sulfur sendiri itu sangat baik kita gunakan pada fase pertunasan Karena biasanya memang untuk tunas yang baru muncul itu sangat rentan sekali Terkena embun tepung ya Jadi perlu kita berikan sulfur pada saat fase-fase pertunasan seperti itu tulur Nah selain itu untuk sulfur sendiri Ada beberapa petani memang yang menyarankan dipakai ketika fase pembuahan seperti ini Ataupun fase pemasakan buah Karena kandungan sulfur itu katanya bisa mempercepat tulur Tapi ya harus kita lakukan seperti biasanya saja tulur ya Nah untuk insektisida asefat Ini adalah salah satu insektisida andalan saya tulur ya Untuk menangani hamalalat buah Karena untuk di tempat saya Hampir kebanyakan sudah mulai masak untuk semua tanaman jeruk tulur Jadi sudah mendekati panen raya Sehingga untuk persebaran hamalalat buah itu memang cukup banyak tulur Nah alhamdulillah untuk di tempat saya ataupun di kebun saya Ada 1-2 tulur Tapi secara keseluruhan bisa saya katakan sangat terproteksi tulur ya Nah biasanya untuk rollingannya saya menggunakan bahan aktif di motoat Untuk selah-selahnya bisa menggunakan provenofos Nah seperti itu tulur ya untuk insektisida insektisida lalat buahnya Nah untuk nutrisi hari ini saya memakai Ambition ini sudah lama sekali tidak saya pakai tulur ya Nah Ambition sendiri mengandung beberapa nutrisi yang sangat baik bagi tanaman telur terutama asama minum dan diikuti juga beberapa unsur mikro yang sangat penting bagi tanaman apalagi di musim kemarau seperti ini tulur ya Karena mungkin banyak nutrisi dari dalam tanah itu tidak mampu diserap dengan maksimal tulur Maka kita perlu menambahkan beberapa nutrisi dan salah satunya adalah asam amino yang merupakan ZAT atau zat aktifator tanaman tulur ya Nah seperti itu tulur untuk penjelasan lebih lanjutnya Simak terus di video ini tulur Nah untuk tambahan insektisida Tidak lupa tulur Abamectin hari ini saya memakai yang 36 EC Karena di awal video tadi untuk beberapa pohon itu bunganya cukup banyak tulur Jadi perlu kita lakukan proteksi terhadap serangan hamatrip dan juga apit Nah Sehingga nanti pada saat buahnya sudah mulai kelihatan buahnya itu tidak terlihat kusam tulur ya Nah karena untuk serangan apit dan juga trip itu sama Dia akan menyerang pada saat fase pembungaan sampai buah berubah seukuran klereng ataupun sebesar bekel Nah seperti itu tulur ya Nah untuk tambahan insektisida hari ini saya tambahkan bahan aktif betasilfutrin tulur Nah ini saya berikan dosis sekitar 150 milian tulur ya Nah ini sebagai penguat sebenarnya sebagai penguat untuk mengendali beberapa hama Terutama itu keper-keperan yang memang juga cukup banyak mulai banyak tulur Di tempat saya sini sudah mulai banyak hama keper-keperan yang memang biasanya akan meninggalkan telur Nah telur itu biasanya akan menjadi ulat yang memakan daun-daun muda Nah jadi harus benar-benar kita proteksi untuk tanaman kita mulai dari awal Nah sebagai pelengkap yaitu saya tambahkan pelekat, perata dan juga penembus Ini fungsinya walaupun di musim kemarau ini tetap saya pakai pada saat penyeperean tulur ya Karena selain untuk memperkuat daya kerja pesticida ini juga mampu mengemulsi beberapa pesticida pesticida terutama insektisida dan juga fungisida agar cara kerjanya tidak tumpang tindih telur ya Nah inilah telur untuk keadaan saat ini Alhamdulillah untuk Beberapa tanaman itu masih terus muncul pertunasan dan yang paling menyenangkannya yaitu pertunasannya juga Alhamdulillah masih membawa benar tapi untuk beberapa pohon itu sudah mulai memasuki masa pengisian buah telur kemungkinan di minggu-minggu ini mungkin 10 hari ini sudah bisa kita lakukan pemengkat pemetikan lagi telur ya walaupun dengan tonasa ataupun berat yang masih belum bisa maksimal karena dengan sistem bujang seta seperti ini untuk tanaman itu memang akan satu pohon itu memang mempunyai beberapa variasi buah telur ya Nah idealnya memang untuk tanaman jeruk varietas serum serum adu seperti ini akan lebih baik memang dibuat sistem bujang seta karena untuk kesehatan tanamannya juga lebih baik dan juga perawatan itu akan jauh lebih maksimal telur ya Nah seperti itu telur Oke kembali ke nutrisi yang saya pakai hari ini telur Nah pada saat musim kemarau seperti ini untuk serapan unsur hara itu akan sedikit terganggu telur ya karena memang beberapa tanah mengalami kondisi keras ataupun kekeringan seperti itu apalagi untuk lahan kering telur ya Nah kita mulai dari lahan basah seperti ini telur walaupun ini bisa di air di aliri air seterjadwal ataupun seperlunya seperti itu tapi untuk pemberian unsur hara ataupun nutrisi lewat daun itu cukup penting telur Nah terutama untuk asam amino memang salah satu tujuannya itu adalah memperkuat imun tanaman dan menjaga tanaman dari stres abiotik ataupun biotik telur ya Nah stres karena kekeringan itu memang sangat lumrah terjadi di musim kemarau kemarau seperti ini maka dari itu perlu kita mbak kita tambahkan asam amino karena untuk asam amino sendiri dia akan bersifat stimulasi ataupun stimulan dia akan menstimulasi enzim-enzim pertumbuhan nah jadi seperti itu telur walaupun ketika keadaan kurang baik ataupun cuaca memang sangat panas dengan kadar entah itu paparan cahaya matahari ataupun curha hujan yang rendah tanaman kita masih tetap kelihatan sehat bugar seperti itu dan yang terpenting untuk pertunasan ataupun pertumbuhan tanaman itu tidak tercedah telurnya karena ada beberapa tanaman ketika musim kemarau seperti ini untuk pertunasan itu akan sedikit melambat telur ya nah memang perlu kita berikan beberapa kali untuk penyeprean itu menggunakan asam amino setelah itu kita susul dengan nutrisi dalam bentuk lain yaitu bisa dengan KNO3 kalium ataupun nitrogen yang memang sangat diperlukan tanaman di musim kemarau seperti ini nah dan yang terpenting dengan sistem bujang seta ataupun jeruk varietasi emadu seperti ini yang tipenya berjenjang kita akan sering melakukan pemainan telur nah salah satunya seperti itu kita akan menghindari tanaman kita itu stres dari dua arah ya entah itu dari pemetikan ataupun campur tangan manusia lewat pemetikan buah ataupun memang stres karena keadaan telur nah salah satu fungsi dari asam amino adalah mempertahankan level kebugaran dari tanaman seperti itu telur ya nah inilah adalah keadaan untuk saat ini telur untuk beberapa pohon dan untuk buahnya memang sudah mulai di tahap pengisian ataupun pembesaran telur ya nah dan untuk beberapa tanaman itu juga buahnya juga mulai banyak yang sudah muncul lagi telur nah disusul dengan beberapa pertungasan yang memang masih membawa bunga nah jadi untuk beberapa kendala telur ya di musim kemarau ini memang kita akan berkutat dengan serangan hama penyakit tulur ya terutama hama-hama serangga tulur yang kalau di musim hujan kita memang memproteksi tanaman kita dari patogen camur tapi untuk di musim kemarau seperti ini kita akan bertarung tulur ya dengan beberapa hama yaitu pelat buah terutama telur trip dan juga hama pengganggu lainnya dan juga kita memang perlu melakukan olah-lahan apalagi untuk tanah itu akan keadaannya memang cukup keras sehingga untuk perkembangan akar itu akan sangat terganggu karena untuk akar sendiri akan kesulitan menembus lapisan tanah yang keras telur nah maka dari itu perlu kita lakukan olah-lahan nah untuk insya Allah di video berikutnya saya akan melakukan beberapa treatment terhadap tanah agar nanti perkembangan di dalam tanah yaitu akarnya yang memang kita kesulitan untuk memantau nya itu bisa berjalan dengan baik dan untuk perkembangan atas berupa daun dan buah itu kita lakukan perawatan lagi telur ya nah seperti itu telur nah itu adalah salah satu dari banyak manfaat asam amino yang memang sangat baik bagi tanaman tetap amanah telur-telur dan selalu ingat bahwa petani adalah profesi yang sangat mulia saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses untuk seluruh petani di Indonesia selamat menikmati